Intro Antas aja ngaku capek Ternyata segini jumlah tanggungan Nunung yang kian bertambah Sule, Mami kasihan ya Komedian Nunung masih semangat bekerja di usianya yang tak lagi muda Usut punya usut Ternyata ia memiliki jumlah tanggungan yang tak sedikit Hal tersebut diakui oleh Nunung di hadapan Sule Jumlah tanggungan yang tak sedikit membuat Sule merasa kasihan Dalam salah satu kesempatan Nunung pun mengaku seringkali capek saat bekerja di usianya yang sudah lansia Namun dia pun tak bisa berhenti begitu saja Lantaran jumlah tanggungan yang kian bertambah Alhamdulillah bebas rehab, aku langsung kerja Ya Allah Allah baik banget gitu loh Aku dikasih cobaan yang begitu bener-bener tapi keluar dari rebah bener-bener gak ngangur Langsung kerja yang kembali ke kalian Sule DKK Gitu Makanya aku juga mikir Aduh mami kasihan ya Tulang punggung keluarga Sahut Sule Nunung sempat akui capek masih eksis di dunia hiburan meski tak lagi muda Nunung malah mengaku capek lantaran kondisi badannya yang tak seprima dulu Sekarang satu Aku udah gak bisa dua Sangat membatasi sekali karena memang udah apa ya Udah terasa capeknya Ujarnya Dikutip Hobs Ide melalui kanal YouTube Intense Investigasi Untuk itu Nunung mengambil keputusan tidak mengambil sesi pekerjaan saat hari libur atau weekend Meskipun ada tawaran off air Mau apa tapi sama suami Perjalanan jauh-jauh gitu sih udah gak diambil Keluhannya ya capek lah Udah ngerasain capek Ujarnya Dilatar belakangi oleh hal tersebut Nunung malah berpikiran mau pensiun Tapi sayang Ia masih tetap harus bekerja demi para cucu Cuma sekarang muncul cucu-cucu Cucu-cucu sekarang tuh Umi minta beliin mainan Umi minta baju Umi minta ini Sambungnya Aduh ternyata masih ada ya Berarti aku harus kerja lagi Sekarang kerjaku buat cucu-cucuku Pungkas Nunung Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax